Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Program baru dari Muslim Journey Nah, nama program ini adalah Podeo Podcast Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamuala rasulillah Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah SWT Dimanapun Sobat Mojo berada Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi di program Podeo Podcast Video yang mana di episode kali ini Kita akan membahas masalah pengusaha muslim Kita akan mengetahui atau mencari tahu Suka duka atau perjalanan berbisnis Dari seorang pengusaha muslim dalam menjalani usahanya Dan saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu pengusaha muslim Yaitu Bang Hamzah Dan beliau adalah pengusaha money changer di Jakarta Tapi sebelum kita mulai wawancara beliau Jangan lupa klik subscribe channel Youtube Muslim Journey Dan juga klik like video ini Dan jangan lupa jika kamu rasa yang bermanfaat videonya Silahkan share ke Sobat Mojo yang lain Oke Assalamualaikum Bang Hamzah Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Taib Sehat Bang? Sehat Nah ini Bang Hamzah Kita mau nanya nih Bang Bang Hamzah sendiri kan pengusaha muslim di rana industri money changer ya? Ya betul Itu trading termasuk Bang ya? Hmm bukan sih Hanya pertukaran uang aja ya? Udah berapa lama Bang di industri money changer ini? Di industri ini sendiri untuk saya bergerak sendiri itu baru satu tahun ini Mau satu tahun ini lah Sebelumnya? Kalau sebelumnya kita gabung dengan Ihwan juga Muslim juga Nah itu kurang lebih satu tahun lebih juga ya Kita gabung disana Sama-sama kita Menjalankan bisnis ini Jadi udah total kurang lebih bermain di industri money changer ini dua tahunan Kurang lebih dua tahunan ini ya Kenapa milihnya money changer Bang? Di saat banyak pilihan bisnis ya untuk dijalani Bang Hamzah? Untuk money changer kenapa money changer? Ya mungkin untuk saat ini ya saya untuk yang lebih pahamnya di money changer Dan juga ya sekalian kita bisa bantu yang muslim yang lainnya Biasanya kan untuk bisnis money changer ini non muslim Kebanyakan Kalau kita liarlah kita ke tempat-tempat yang lainnya Hampir rata-rata itu non muslim Nah di saya sendiri aja kalau dalam komunitas money changer Itu terhitung jari ya untuk yang muslimnya Setiap kali kita adakan rapat dengan money changer itu rata-rata non muslim Semuanya ya mungkin yang muslimnya itu hanya terhitung Apalagi yang real muslim Kadang ada di depannya aja dia muslim Tapi di belakangnya itu tetap yang non muslim Maksudnya untuk yang non muslim ini mungkin investornya Mungkin yang lainnya ya gitu Walaupun dalam agama kita dibolehkan berbisnis dengan selain non muslim Selain muslim Iya Jadi sama non muslim kita baru mau malah ya Betul Jadi dua tahun yang lalu itu berarti 2017 mungkin ya Kurang lebih 2017 Apa namanya usaha money changer Sebelumnya Bang Hamzah itu apa? Sebelumnya beda jauh Sebelumnya itu saya perhotelan Oh perhotelan Tapi kan sama-sama pariwisata ya Sebetulnya intinya bukan sama-sama pariwisata Kita intinya sama-sama menjual jasa Oke Nah di perhotelan itu kan jasa yang kita jual juga kan Jasa pelayanan kita yang disana Nah sama seperti money changer juga Sebetulnya kita ini jual jasa disini Jadi kita penukaran uang itu jasa Misalkan Anda butuh Misalkan Anda mau umrah Anda kan butuh real Butuh mata uang di daerahnya tersebut Ada juga kan yang umrah yang melalui Turki Ya butuh mata uang Turki disana Nah butuh ke Saudi Arabia kan untuk umrah Kita butuh mata uang Saudi Arabia disana Saudi Arabia real disana Nah Anda butuh kan Duh penukarnya ini kemana? Selain daripada ke bank Di bank memang menyediakan untuk hal tersebut Di luar daripada bank Money changer yang ada Bisa untuk penukaran yang Berizin lah ya maksudnya Yang resmi gitu Jadi jasa penukaran uangnya itu Yang sama-sama seperti pariwisata tadi ya Kan tadi backgroundnya Bang Hamza di perhotelan gitu ya Di jasanya aja ya Jadi money changer itu bukan jual beli uang ya Ya Jual beli uang dan juga kan dia itu jasa Jasa jual beli uang Oke Jadi kalau misalkan Anda Udah cukup realnya ini Oh kelebihan realnya Saya udah gak perlu lagi di Indonesia Nah numpang lah Dijual lah ke money changer Oke Seperti itu Dibalikin ke rupiah lagi gitu ya Betul Di awal ketika merintis usaha ini Modalnya berapa bang? Kalau boleh tahu kisarannya Itu ada hal-hal yang standar daripada Bank Indonesia Di Bank Indonesia itu ada yang bisa mencapai 500 juta untuk perizinan Jadi dia itu harus punya dana Dana yang untuk awal itu Bisa sampai dengan 500 juta Lebih pun boleh Minimal berarti 500 juta? Ada yang bilang minimal Ada yang bilang di bawah Di bawahnya itu bisa juga Oh di bawah 500 juta itu boleh Iya Tapi kita ikuti aja dulu Yang 500 juta Kesulitan lain Atau kesulitan-kesulitan Dalam menjalani usaha money changernya Ya Untuk perizinan Ya karena kan kita kan Di negara hukum Negara hukum itu kan Apa namanya Ya ada standarnya ya Kayak kita mau bikin Contoh Kita mau bikin SIM aja Banyak prosesnya Nah sama Seperti kita mau bikin PT Persialan terbatas Itu juga banyak Aturannya Sama seperti ini Aturannya Ya walaupun memang agak ribet Panjang kali lebar ya Pengurusannya Ternyata ada tambahan lagi Untuk perizinan ini Ada tambahan lagi Ya Alhamdulillah sih Kita masih proses terus Ya insya Allah Rampung tahun ini Insya Allah insya Allah Didoain semoga dipermudah Untuk proses Perizinan berarti tadi ya Karena baru banget Betul Yang kedua ini Yang sendiri ya Yang untuk mandirinya ini Untuk Bisnis manager ini Dipengaruhi sama lokasi Karena kan ada orang yang bilang Berbisnis itu Tergantung sama tempat juga Sebetulnya Sebetulnya sih iya Tapi ya untuk Awal Kalau memang itu modalnya Gak terlalu besar lah ya Apalagi masih baru-baru Apa namanya Merintis gitu Ya cari yang Tempat yang agak murah Dulu juga tidak apa-apa Walaupun agak ke dalam Ya walaupun agak ke dalam Tapi kan di pusat kota Gitu gak masalah Sisanya Promo-promo online Betul Yang paling penting itu Sebetulnya Kepercayaan dari Ya kawan-kawan Saudara-saudara kita Semuanya itu Itu yang paling penting Walaupun kita di jalanan Kalau kita gak dipercaya Sama orang juga kan Agak sulit Kan maksudnya dipercaya itu Ini sesuai gak sih Misalkan gitu kan Harganya rugi gak sih Nuker disini Seperti itu Contohnya Ada kejadian Nudik gak bang Ketika nuker uang Ada orang Nukerin dari Mata uang asing Ke Apa namanya Ke Rupiah Misalnya itu Ada kasus-kasus Misalnya mata uang asing Ternyata palsu Pernah Dikatakan 100% palsu Saya belum berani Katakan itu 100% palsu Karena Kita nih ragu Pernah ada Suatu hari Adek dateng Sini Dia tukar Gitu uang Saya lihat Secara kasat mata Sih ini Palsu Seperti Perin-perinan Biasalah Gitu Seperti Perin-perinan Yang canggih Maksudnya Biasa Koko yang canggih Bisa sampai ada Embosnya Segala macem Udah niat Sepertinya Gitu Dicek Kita cek Wah Ini kok agak ragu Saya bilang Ke nasabahnya Bapak Tunggu sebentar Saya cek dulu Oh dia gak mau Alasannya Dia mau buru-buru Saya ada urusan Yang lain Oleh karena itu Tidak jadi transaksi Ya sudah Nasabah itu Langsung keluar Oh jadi Gak ada transaksi Dia langsung keluar Jadi ada Terindikasi bahwa Uang yang dibawa Memang cenderung ke palsu Cenderung ke palsu Oke Nah untuk Membedakan Berarti harus punya skill Juga dong ya Sebagai seorang money changer Itu bisa mengetahui Uang itu asli Atau tidak Gitu kan Itu cara gak bedanya Gimana bang Karena mungkin Udah Keseringan ya Jam terbang berarti ya Ya mungkin Itu bisa dikatakan Jam terbang ya Karena Kalau kita yang awam Yang orang-orang yang awam Kan Orang taunya Oh ya ini Misal Contoh US dollar Yaudah ini US dollar Gitu Walaupun misalkan Yang tadi itu Diprint secara canggih Segala macem Wah Mirip gitu Mirip lah Gitu mungkin Sekitar 80-90% Mirip Gitu Kalau yang betul-betul kita Faham Biasa secara Ya secara Kasat mata aja Begini aja Kita Oh ini Ragu Gini Meragukan Sama gak sih Kayak kita ngebedain Matawang Indonesia Yang diraba Diterawang Kurang lebihnya sama Diraba Diterawang Dan di Scan UV Sama ya Mirip Sama Oke bang Terus Ini share nih Tips buat Para sobat mojo Yang nonton video ini Yang mungkin Pengen Memiliki Niat Atau rencana Buat buka bisnis juga Mungkin salah satunya Pengen tau Dentang dunia money changer Omsetnya berapa sih bang Sama tipsnya nih Untuk pemula gitu Untuk memiliki Omset ini Oke menarik nih Tanyaannya nih Kalau untuk omset Omset itu bisa besar Omset itu bisa besar Yang pernah diterima Sama Bang Hamza Omset deh Itu bisa sampai miliaran ya Bisa sampai miliaran itu Tetapi Itu hanya sekedar omset Karena kan Kayak seperti Nilai mata uang itu kan Berbeda-beda kan Kayak seperti dolar Contoh Satu dolar itu kan Tiga belas Untuk saat ini ya Tiga belas ribu sekian Anggaplah Empat belas ribu kali Yang bulat kali ya Anggaplah empat belas ribu Ya kan Nah itu aja udah beda jauh Gitu Satu banding empat belas ribu Gitu Dengan dia tukar Sepuluh ribu saja Udah Seratus empat puluh juta Nah itu kan Udah Sangat Jauh Gitu Jadi kalau dibilang omset Itu dia Bisa dikatakan Orang baru tukar sepuluh ribu kok Sepuluh ribu Sepuluh ribu Enggak begitu banyak Itu bisa hampir ratusan juta Gitu Gimana Dua puluh ribu Tiga puluh ribu Dan selanjutnya gitu kan Nah itulah Makanya dibilang omset Ya omsetnya bisa besar Itu harus ke dalam omset Kalau ngambil profit Untuk profitnya kan tergantung ya Biasanya ini Keperluannya ini untuk Perusahaan atau pribadi Maksudnya biasanya Kalau perusahaan kan Memang dia ada standarnya Dari perusahaannya kan Dia gak peduli itu Di luar itu seperti Apa Bagaimana Ada yang gak peduli Nah Biasanya kita juga Karena kita ini Ya saingan ya Saingan bisnis Zaman sekarang ini Sangat ketat ya Ya kita Gak terlalu besar sih Ambil Ambil Berapa poin aja Insya Allah Cukup Berkah Dan halal Insya Allah Karena orang kan Kalau nuker uang Mata uang asing Itu gak mungkin Selebar dua lembar ya Ada juga Ada juga yang selembar dua lembar Biasanya oleh-oleh kali ya Atau sisa perjalanan gitu ya Terkadang yang selembar dua lembar itu Enggak buat Mau simpen aja Jadi dia mau cicil Rencana dia itu Bulan apa Ke luar negeri Oke Tapi kalau misalnya Saya termasuk orang kolektor nih Satu dolar berapa Yaudah siap di satu dolar Boleh begitu ya Boleh Kita layanin Berapa pun Satu dolar Karena kan kalau kita perhatikan Di bank ya Seperti yang antik itu Untuk pecahan dolar itu Dua dolar Itu antik tuh Antik Gak pernah kita dapetin itu Tapi ada sebetulnya Ada Oh ada dua dolar ya Itu tahun berapa Bang Itu tahun Terakhir itu Kalau gak salah 2013 ya Produksinya ya 2006 2009 2013 Oh gak salah itu Nah bang tadi Tips-tips untuk pemula Gimana nih bang Yang mau Kayak saya nih Pengen Mulai usaha money changer nih Saya sendiri pemula ya Waduh Gitu loh Saya sendiri Masih belajar Oh sya Allah Kita nih masih Perlu belajar Banyak belajar lah kita Dalam hal apapun Termasuk money changer ini Saya masih belajar Masih Ya berusaha Untuk mendalami lagi Betul Oke Jadi Sobat Mojo Dimanapun kita Jadi kita juga tetap Harus belajar lah Walaupun tadi Bang Hamzah udah Dua tahun ya Mendalami money changer Dan menurut Bang Azza Masih kurang gitu Jadi ya Memang sebagai muslim Kita dituntut wajib Untuk Eh diwajibkan Untuk menuntut ilmu Apalagi ilmu syarih ya Betul Nah Kita balik lagi nih Ke Bang Hamzah Resiko Resiko Dalam Menjalani Bisnis money changer Menurut Bang Hamzah Apa aja Dalam dua tahun Intinya Intinya kita dalam Berbisnis apapun Harus Terima ada resikonya Pasti Ya kan Apapun itu Entah bisnis makanan Entah bisnis jasa Entah bisnis Segala pun itu Mau dagang apapun Kita harus siap Risiko itu semua Nah Dalam hal ini Kita untuk Mengurangi Untuk mengurangi Risiko Dalam Bisnis money changer Eh kita harus segera Jual lagi Jual lagi Kita jadi Kalau prinsip saya Kita gak pernah Menahan Mata uang itu Lama-lama Karena kan Fluktuasi Untuk nilai Mata uang itu Kan sangat cepat Jadi Kita dapet Mata uang asing Kita langsung jual Nah Jadi kan Saya orang awam nih ya Menjual Kita kan Money changer juga Salah satu bisnis yang Apa namanya Cukup banyak Menjamur lah ya Tapi Saingin banyak Berarti kan Nah tapi Gimana ceritanya Ketika kita sudah Memiliki uang mata uang asing Ternyata tidak ada yang beli Itu gimana tuh bang Kita punya mata uang asing Ternyata gak ada yang beli Pernah ada kejadian seperti itu gak bang Kayaknya gak pernah ya Oh jadi selalu muter ya Iya Kecuali ya Recehan aja ya Recehan Bukan recehan sesen Ya kecil-kecil lah Nilainya lah Gak begitu besar ya Jadi sebenarnya Follow-nya gimana sih bang Kalau untuk manusia jualnya Ada juga kan Orang kan tergantung ya Masing-masing Caranya itu beda-beda Ada yang mungkin dia Ah Sekarang ini kan Lagi murah Tahan dulu lah Nanti Sekarang ini biasanya itu Segini loh Harganya Nah ini jauh Di bawah itu Nah itu kan berarti kan Apa sih namanya Ya Mendiamkan uang itu kan Dia Tunggu dulu sampai Betul-betul naik Baru Dijual Jadi Money changer itu termasuk Kayak Apa ya Stok uang dulu ya Uangnya stok dulu apa Ada orang beli Baru kita beliin Untuk ke ruangnya Nah itu dia Ada kan orang yang tadi saya bilang Ada orang yang diemin dulu gitu Sampai dia itu betul-betul naik Baru dia Lepas lagi Nah berarti Ini nyetok dia kan Menyetok uang Atau kalau memang kita Pasarnya kita ini banyak Udah memang Nasabahnya itu banyak Nah kita menyetok uang pun itu Insya Allah Akan mutarkan Uangnya itu Nah kalau abang Amstel sendiri Nyetok apa enggak Untuk saat ini Karena saya masih baru Belum berani nyetok Banyak-banyak Oh oke Jadi ibaratnya Ibaratnya saya ini pebeli Bang saya mau nuker uang dolar Dong 10 ribu Berarti saya nunggu dulu tuh Nanti abang siapin Jadi rupiah Dan kalau untuk yang mas Anah Nunggu dulu Itu di semua money changer Pasti nunggu Oh itu Sama ya Berarti Sama Menunggu tuh buat apa Nunggu kan itu Nunggu dulu Apa cuma Dan berapa lama nunggunya Tergantung ya Apalagi tergantung Misalkan nasabahnya banyak Atau misalkan Katakan deh saya Datang sendiri Saat ini sih saya Rata-rata Kalau yang datang langsung Belum pernah ada yang sebesar itu Biasanya via phone Nah via phone itu Karena kan Oh iya Untuk Di informasikan Dan juga money changer saya ini Kita siap Ambil Dan kita siap antar Antar jemput uang Antar jemput uang Bisa Jadi rata-rata tuh Via telepon Pesan sekian banyak Ya dia transfer Rekening Lanjutnya kita Berarti Saya orang Indonesia Orang Jakarta Mau pergi ke Amerika Misalnya Menukar dolar Ya Zah Aneh butuh dolar nih 10 ribu Seribu dolar Berarti saya transfer dulu nih rupiah Ya Berapa tuh 14 juta ya Betul 14 juta baru Seribu dolarnya datrin Ya Jadi uang seribu dolar tuh Ada disini atau Bang Amsa ke bank dulu Kalau untuk hanya Seribu atau Dua ribu Insya Allah ada Oh ada gitu Tapi kalau 10 ribu Harus ke bank dulu Betul Berarti ada kerjasama sama bank Bukan sama bank sih Sama agen Oh sama agen Oh ada agennya juga ya Ya Saya kurang paham sih Karena business money changer Kalau saya pribadi Masih baru sih ya Jadi gak ngerti Tentang flow-nya Atau isinya Jadi banyak tanya Terus tadi resiko Udah ya Resikonya adalah Tadi Kalau mengendap Uang ya Ya Resikonya seperti itu Kita kan gak tau ya Fluktuasinya Kok Apa Mata uang dolar ini Seperti apa Nah terus Ini kan bisnis yang unik ya Karena mata uang itu Naik turun ya Iya betul Bisa Berkali-kali ya Dalam sehari ya Bang Betul Nah itu gimana cara Menyikapinya sebagai Pe business money changer Yang tadi saya bilang kan Saya langsung luar Langsung lempar lagi Saya langsung jual lagi Jadi misalnya Jam 9 pagi Beli dolar Harganya misalnya 13 ribu Tau-tau pas lagi siang Naik lagi harganya gitu ya Nanti sore turun lagi harganya Iya betul Bisa seperti itu Jadi tuh Tetap ada keuntungan kan disitu Bang ya Iya insya Allah Sepahit-pahitnya kita Jual sesuai modal Modal Sepahit-pahitnya Kalau misalnya pertama Belinya Mahal Ternyata pas lagi siang turun Harganya gimana Ternyata pas lagi Abang beli Di agen Harga 1 dolar 14 ribu Ternyata pas lagi Orang mau nuker Jadi 13 ribu Masa yang beli ke agen itu sesuai dengan pesanan mas abah Oh jadi ambil selisih disitu Keuntungannya dari agen Oke Baik-baik Oke terakhir nih Untuk masyarakat Indonesia Tips dari Bang Hamzah Untuk menukarkan uang ke Money Changer Oke Untuk tips Menukar uang Yang paling pasti Kita datang ke tempat penukaran uang tersebut Yang sudah berizin Resmi Jadi bukan yang ecek-ecek Biasanya itu ada Apa namanya Di Ruang tamunya itu Biasanya dipajang Terus ada Macam-macam Jenis uang palsu juga disana Maksudnya uang asli Yang seperti apa Mata uang asingnya Nah Untuk yang bertransaksi Via online Kalau bisa kita tuh Betul-betul yang kita Sudah kenal Yang sudah amanah Dari pribadinya Dari perusahaannya Yang terutama yang kita kenal dengan pribadinya lah ya Barulah kita bisa bertransaksi online Untuk yang Misalkan masih agak ragu Beronline Bisa langsung juga datang Tetapi ya itu dia Sekali lagi kita lihat Di tempatnya itu Sudah berizin atau Belum Betul-betul yang sudah ada Izinnya lah ya Saya rasa Saya rasa Untuk saat ini Begitu dulu Kayak Bang ilham ya Tipsnya sih ya Intinya kita Di dalam hal apapun juga Kita harus berhati-hati kan Ya kita harus Lihat Kayak Betul-betul yang sudah Resmi lah ya Kan lebih enak ya Kayak yang udah resmi itu Nah begitu tadi tips Dan pebicaraan kita Bersama Bang Hamzah Selaku pengusaha muslim Yang menjalani usahanya Sebagai Apa? Menjalani usahanya Di industri money changer Dan untuk sobat moju Yang ingin traveling Yang ingin menukarkan uang Bisa Ke money changernya Bang Hamzah Untuk alamatnya Ada di link deskripsi Namanya adalah Sahala money changer Berlokasi di daerah Jakarta Pusat Di Keramat ya Bang ya Ya Satu Ruko ya Satu lokasi Sama Al-Irshad Betul Bang ya? Betul Jadi buat sobat mojo Bisa langsung cek aja Di link deskripsi di bawah Bisa langsung kontak Atau telepon Bang Hamzahnya Dan untuk menanya Perihal hukum Jual beli uang Secara online Nanti dibahas Di lain hal Karena kita Ngebahas tentang pengusaha muslim Di bagian industri money changernya Jadi untuk yang nanya di komen Silahkan tonton video ini Sampai akhir Jadi biar tidak ada Fitnah di antara kita Oke itu aja Dari kami Dan sebelum saya tutup Jangan lupa klik subscribe Channel youtube muslim journey Dan juga klik like video ini Dan jangan lupa bagikan juga Kepada sobat mojo yang lainnya Dengan klik share Dan aktifkan notifikasinya Biar kamu gak ketinggalan video Dari muslim journey Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini